Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Matthew Baker, pemain timnas Indonesia U16 yang hampir saja dibajak oleh Australia karena sebelumnya Federasi Sepak Bola Australia mencantumkan nama dari Matthew Baker di antara 23 pemain lainnya yang mereka panggil untuk membela timnas Australia U16 yang akan bermain di bawah kualifikasi Piala Asia U17. Dan memang secara kebetulan Australia berada dalam satu grup bersama Indonesia di grup G dan juga bersama tim Tuan Rumah Kuwait dan Kepulauan Mariana Utara. Sebelumnya Australia tentu tidak melirik Matthew Baker. Tapi setelah Matthew Baker tampil baik di turnamen Piala AFF U16 lalu walaupun Indonesia kalah non-Australia, ya ternyata mereka coba sekarang untuk memanggil Matthew Baker. Tapi kan gagal juga rencana mereka. Ya untuk saat ini gagal karena kan sudah ada pernyataan resmi ya dari pihak PSSI dan jika saya tidak salah melalui ketua badan tim nasional ya Pak Sumarji ya yang mengatakan bahwa mereka sudah bertemu dengan orang tua Matthew Baker dan Matthew Baker sendiri juga masih komit untuk membela tim nasional Indonesia. Nah pemain seperti inilah yang memang kita perlukan untuk membela tim nasional Indonesia. padahal pemain ini kan lahir dan juga besar di Australia. Tapi kita lihat dia memilih untuk membela tim nasional Indonesia. Ya inilah pemain yang memang bermain dengan hatinya bagi tim nasional Indonesia. Nah mana tuh yang kemarin pada teriak-teriak, jangan pakai pemain keturunan Indonesia di level U16 atau juga U19, jangan pakai, pakai semua yang dari kompetisi domestik. Tetap semangat dan sekjen PSSI Pak. Yunus Nusi baru memberikan keterangan kepada Pers ya, itu pengosalah kemarin. Bagaimana beliau mengatakan, ada harapan Martin Pais ini bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Nah itu dengan catatan. Ya ada sidang di FIFA tanggal 15 Agustus ya akan datang. Dan kemudian hasil sidang tersebut, ya tentunya tentang Martin Pais ini, yang sebelumnya sempat ditolak oleh FIFA, perpindahan federasi dia dari KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI, itu kemudian akan diumumkan. Jika hasil sidang itu berjalan dengan mulus, dengan baik, diumumkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus. Nah disanalah nasib Martin Pais akan ditentukan, ya semoga ini tidak jauh terbawa sampai ke cas lagi, kalau FIFA sudah oke mengizinkan ini dan diharapkan dia bisa bermain. Apa yang dikatakan oleh Pak Sekian ini ya, semoga ini membawa angin segar, yaitu kabar bagus buat kita semua, penggemar siapa bola, karena banyak yang terus dari hari ke hari ini penasaran. Bagaimana perkembangan kabar dari Martin Pais, yang saya akan dalam tanda kutip terkatung-katung ya, karena dia sudah diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia itu sejak 30 April yang lalu, sehingga diharapkan dia cepat untuk bisa. Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya usia segitu itu di luar ya, itu udah dewasa. kan pada saat kamu umur 18 tahun ke atas, itu udah dianggap man, bukan boy. Tapi timur kita kan? Iya, that's why. Kalau kita mau bersaing di level dunia, kita harus ikutin standar mereka. Iya kan? Yes. Kalau kita selalu punya alasan, ya ini kita timur, budaya timur, Asian value gitu-gitu, ya kita nggak akan kemana-mana. Karena standar mereka lebih tinggi. Nah, kalau kita di... Kan impian termasuk gue, fans sepak bulan Indonesia, kita harus masuk level dunia. Ya kita harus ngikutin standar mereka. Nggak bisa bilang ini timur, ini timur. Nggak ada itu. Jadi kita harus mengangkat level kita. Kalau mengikuti pemikiran netizen, saya bilang ganti aja Indra Safri sama STY. Cuman kalau pakai data, seperti Bung terus bilang, 2022 itu dalam persiapan menuju pihak dunia U20, AFF U19 ditangani oleh STY, yang mainnya adalah Kakang, Mohamad Ferrari, Marcelino, Arkan Fikri, Zanadin Faris, Ronaldo Kuate, Hoki Caraka. Itu nggak masuk. Semifinal pun nggak masuk. Jadi, sebagai pembuka pemantik diskusi, buat Bung Tris juga mengomentari, kalau gitu, Indra Safri lebih bagus dong dari STY Bung Tris. Karena 2022, STY gagal ke semifinal, Indra Safri sudah ke final paling tidak kali ini. Dan sebelumnya dia sudah juara 2013. Jadi kalau gitu, apakah hipotesisnya Indra Safri lebih bagus dari STY? Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta timnas Indonesia. Keputusan Matthew Baker yang mantap memilih timnas Indonesia U17 ketimbang timnas Australia U17 tak luput dari faktor dukungan keluarga, terutama dari sang ibu. Hal itu diungkapkan oleh ketua badan tim nasional, BTN, Sumarji. Baru-baru ini publik dibuat ketar-ketir karena Baker mendapat panggilan pemusatan latihan TC bersama timnas Australia U17. PSSI langsung bergerak cepat dengan mengadakan diskusi bersama keluarga sang pemain berusia 15 tahun itu. Hasilnya pun sangat positif. Baker tetap berkomitmen membela timnas Indonesia U17 ketimbang Australia. Ini menjadi kabar yang sangat baik karena pemain Melbourne City U18 itu merupakan pemain potensial. Menurut cerita Sumarji, Baker memang benar-benar menunjukkan komitmennya untuk tetap bersama merah putih. Kata COO Bayangkara FC itu, orang tuanya sangat mendukung sang anak untuk tetap membela timnas Indonesia U17, terutama dari sang ibu yang lahir di Jakarta. Ya, jadi begini, Matthew Baker, tadi itu sudah ada pertemuan via Zoom, antara PSSI dengan Matthew sendiri dan orang tuanya, kata Sumarji di Jakarta, dikutip Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024. Jadi dari hasil pertemuan itu Matthew sendiri memilih untuk tetap berada di timnas merah putih. Sehingga dengan demikian, Baker tetap bergabung dengan timnas Garuda. Orang tuanya juga sangat mendukung, terutama ibu, terang pria berkacamata itu. Sumarji juga kembali menegaskan Baker akan bergabung ke TC timnas Indonesia U17 yang akan digelar di Bali. Ia akan bergabung dengan skuad Asuhan Nova Arianto untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kalau Matthew sendiri, itu kemarin saya sudah kirimi surat ditembuskan ke Matthew sendiri, tanggal 12 Agustus itu sudah bergabung TC di Bali sampai September, tutur Sumarji. Karenakan jadwalnya itu dari tanggal 12 Agustus sampai tanggal sekian September. Kemudian lanjut terus sampai dengan Kuwait, tambahnya, kualifikasi Piala Asia U17 2025 akan berlangsung pada 23-27 Oktober 2024. Garuda Asia tergabung dalam grup C bersama Australia U17, timnas Kuwait U17, dan timnas Kepulauan Mariana Utara U17. Berita selanjutnya, FIFA umumkan status Maarten Paes pada tanggal 18 Agustus. Pengamat sepak bola yang dikenal dekat dengan ketum PSSI Erick Thohir, Roni Pangemanan menyatakan FIFA akan mengumumkan status Maarten Paes untuk timnas Indonesia pada tanggal 18 Agustus mendatang. Informasi itu ia dapatkan dari orang dalam PSSI. Kabar tersebut memantik harapan penjaga gawang FC Dallas itu memperkuat tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 5 September. Selama ini, pengaruh Erick Thohir dinilai kuat karena memiliki kedekatan dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Kita semua berdoa dan berharap FIFA mengabulkan Maarten Paes membela merah putih, ujar Roni Pangemanan itu seperti dikutip dari sinier YouTubenya, Ed Bung Ropan, Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024. Menurut Bung Ropan, proses lobi Maarten Paes saat ini masih di FIFA. Jika FIFA menolak, maka PSSI akan membawa kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrase Internasional, CAS. Prosesnya memang begitu. Jika gagal di FIFA baru kita banding ke CAS. Tapi kita berharap sudah akan selesai di FIFA, tutup Bung Ropan. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi membenarkan FIFA akan mengumumkan status Maarten Paes pada tanggal 18 Agustus mendatang, atau tepat sehari setelah Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Ri. Tanggal 15 Agustus sidang. Tanggal 18 pengumuman. Insya Allah kita akan berusaha memenangkan itu, kata dia. Pada Juni lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui pihaknya membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa menyelesaikan proses administrasi di FIFA. Sudah angkat sumpah jadi WNI, tapi proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, kata Erick Thohir diselah membuka turnamen usia dini Bali 7S di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali, Sabtu, tanggal 22 Juni tahun 2024. PSSI, lanjut dia, masih terus berusaha membawa penjaga gawang FC Dallas di Liga Amerika Serikat itu untuk segera membela tim merah putih. Meski begitu, Menteri BUMN tersebut mengakui ada tantangan meski tanpa menyebutkan spesifik tantangan tersebut. Tentu ada tantangan, saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia majukan. Jadi itu kami dorong, katanya seperti dikutip solopos.com dari antara. Maarten Paes, pemain kelahiran Naimehen, Belanda pada tanggal 14 Mei tahun 1998 itu harus memenuhi sejumlah syarat agar dapat tampil membela merah putih, salah satunya menunggu hasil sidang di pengadilan arbitrase olahraga CAST. Pasalnya, pria dengan tinggi 189 cm itu pernah membela timnas Belanda U21 pada Piala Eropa U21 tahun 2021 saat ia berumur 22 tahun. Paes mengakui dirinya tidak memiliki daerah Indonesia. Namun kakek dan neneknya menikah dan hidup lama di Pare, Kediri, Jawa Timur. Karena itulah ia berambisi memperkuat negara tempat kakek dan neneknya tinggal. Dia merupakan pemain naturalisasi rekomendasi pelatih timnas Indonesia, Sinta Eeyong untuk memperkuat skuad Garuda. Paes ditargetkan dapat membela timnas Indonesia salah satunya untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar di Indonesia sangat luar biasa. Mereka orang-orang paling loyal yang saya tahu, dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat. Bisa dilihat, di Piala Asia U23 saat ini, bagaimana mereka memberikan dukungan kepada timnas, bahkan hingga di luar stadion, kata Maarten Paes melalui laman PSSI. Keeper 26 tahun itu menjalani proses naturalisasi bersama Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun pada awal Maret tahun 2024. Maarten Paes sudah resmi menjadi WNI setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta pada selasa 30.4. Sumpah dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham DKI Jakarta yang dipimpin Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Andika Dwi Prasetya. Terima kasih telah menonton!